Selamat datang di video tutorial Trinit melanjutkan ini ya ngulik-ngulik laporan dengan query ya tadi kita nyampai nomor 21 menampilkan data produk yang paling banyak dibatalkan pembeliannya bahkan produk yang dibeli yang dibeli saya save ya, ctrl S ya yang paling banyak dibatalkan pembeliannya produk yang dibeli itu skema kita adanya di tabel pembelian produk maka query nya select bintang from pembelian produk saya inisialkan PP kemudian tapi kan ini status batal itu kan adanya di tabel pembelian nah status batal di tabel pembelian maka harus join left join dengan pembelian PM on tabel pembelian produk ada di pembelian di tabel pembelian juga ada ID pembelian ini udah join kedua tabel cuman kan ada syaratnya yang mana yang statusnya adalah batal cuman kita disuruh menghitung produknya maka disini pakai koun yang dihitung ya produknya ini data ini bisa kita wakilkan salah satu kalau misal namanya yang kita hitung bisa berarti koun nama beli nama beli itu pembelian produk sudah diwakilkan PP maka disini PP PP dot nama beli S banyak data produk batal kayaknya gini deh ctrl A ctrl C go akan dapet nih tapi nama produknya apa gak tau berarti koma dengan cuma satu data doang ya berarti kita cari nama belinya deh go ternyata produk yang dibatalkan itu ini satu ya tapi kalau seumpama kalau querynya begini dihitung kalau querynya begini itu setahu saya ada kesalahannya gini nanti kalau produknya 10 yang dibatalkun nanti tetap legas dengan jumlah 10 gitu loh harusnya ada dari ilmu yang kita perlukan dari query-query sebelumnya harusnya ini ada groupingnya ini di group berdasarkan bisa ID produknya bisa go ya walaupun betul ini jawabannya tetap sama ya tapi kalau misal ada 10 produk berbeda yang batal tetap disini cuma legas dengan nilai 10 tapi kalau ada grouping gini 10 produk berbeda yang keluar ini 10 data yang dibatalkan ya kita copy kita paste sebagai jawaban nomor 21 data produk yang paling banyak dibeli dengan status pembelian selesai ya sama querynya itu tinggal kita ubah aja eh banyak data bukan batal berarti banyak data data produk sukses where status pembeliannya namanya selesai eh sukses ya kita cek dulu ya enumnya disini selesai ternyata berarti selesai kita go dapet jadi pembelian statusnya sudah selesai ini dapet 1 1 1 1 kita count gitu ya oh betul kita count kalau di count itu ya datanya yang dihitung kita paste ya disini ya kalau ini jumlah stoknya wah kok ini mengandung kalau jumlahnya kalau mau tahu jumlahnya berarti yang ini jangan di count pakailah sum terus yang dimainkan bukan namanya tapi jumlah yang dibelinya jum jum jumlah beli kita go nah ini oh ternyata kemeja ini sukses terbeli 2 ini sukses terbeli 2 kayak gitu ya saya copy di bawahnya ya berarti itu sebagai soal nomor 20 sekian lah mana tadi enter nah menampilkan jumlah produk yang paling banyak dibeli dengan status selesai atau sukses jumlahnya ya bukan datanya apa ya jumlah totalnya ya kemudian menampilkan kategori produk paling banyak dibeli siapa tahu mau nambah produk di kategori itu oke kategori produk kita lihat skemanya kalau produk dibeli di tabel ini kalau kategori produk itu adanya di tabel produk sini ada id kategori join lagi dengan kategorinya mana ini berarti join 3 tabel ya tabel pembelian produk join produk join kategori oke pembelian produk kita inisialkan pp left join dengan produk pr on pp dot id produk nilainya pr dot id produk kita join lagi dengan kategori k on produk id kategori anda lihat skemanya ya di tabel produk ada id kategori kemudian di tabel kategori juga ada id kategori kita copy kita paste dulu sorry kita go dada pedatanya tinggal kita main hitung-hitungan paste tadi ya hitung-hitungan kan pakai count nah yang di count bisa aja ini kok id produknya c ya betul id produknya sebagai s jumlah banyak dibeli selain itu kita kasih tau nama produknya enggak ya oh enggak nama kategorinya aja deh atau ya nama kategorinya berarti kategorinya k dot nama kategori copy 43 nah semuanya 43 walaupun sebenarnya banyak produknya ini maka dari itu butuh grouping digroupkan berdasarkan id produk kita go nah nama kategori kemeja berapa gitu ya oh sorry ini pengelompokannya kan kategori maka groupingnya ini berarti k dot id kategori k dot nama kategori juga bisa kita go jadi enggak peduli nama produknya apa karena pengelompokannya kategori oh kategori buku laku 13 kemeja 24 kalau mau diurutkan ya tinggal tambahkan aja order by kolomnya ini jumlah banyak dibeli jumlah banyak dibeli deskending akhirnya ingat deskending ya kita go dapat ini paling laris ternyata kita jualan kemeja ternyata ya betul ini count datanya bukan sum jumlahnya kalau sum jumlahnya gimana ya coba kalau sum jumlahnya kita sum ya kalau banyaknya data menang kemeja tapi kalau sum jumlah berarti ini jumlah beli kita go pemenangnya siapa ternyata pemenangnya masih kemeja menang 31 ini setelah kita copy paste di bawahnya malas bikin soal baru gini yang atas banyaknya datanya yang bawah jumlahnya menampilkan data pembayaran paling banyak dari bank gampang bank itu adanya di tabel pembayaran pembayaran ini dia ada nama bank tinggal gini select bintang from pembayaran gini aja udah keluar data pembayaran kemudian dikelompokkan berdasarkan nama bank bank bayar kita go dapet ya kan nah cuman kan gak kehitung yang BRI berapa yang mandiri berapa kalau mau kehitung tinggal pakai koun yang dihitung apa ya di pembeliannya juga bisa S banyaknya bank gini aja deh go ketahuan wah nama banknya lupa nanti koma bank bayarnya nah nama banknya dapet sekarang BRI 7 mandiri 11 dapet ini kalau mau ada pengurutan ya tinggal order bayar anda mikir sendiri ya terus sekarang pengiriman paling banyak dari ekspedisi apa sama persis eh batipun pembayaran ini pengiriman di grup berdasarkan nama ekspedisi ekspedisi pengiriman nama kolomnya aku lupa kita go dulu deh tinggal nyetek ini pengiriman 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 tuh ekspedisi pengiriman betul ya nah cuman kan enggak ya pasti terkelompokkan bersesekan jene post dikit kan jumlahnya berapa enggak tahu maka harus di count lagi count yang dihitung ID pembelianya boleh sebagai banyaknya ekspedisi saya itu nama ekspedisinya deh saya itu nama ekspedisinya juga tak sebutkan kita go paling banyak jene 20 post cuman 1 tinggi 8 kita copy alhamdulillah tinggal yang terakhir menampilkan data pelanggan yang belum pernah beli ini irisan sebenarnya data pelanggan yang belum pernah beli itu logikanya gampang gampangnya gini pak data dia ada di pelanggan data dia ada di tabel pelanggan tapi data dia gak ada di tabel pembelian misal pelanggan siapa ini disini pelanggan 4 ada ada di data pelanggan ada tapi data pembelian gak ada 4 ketahuan kan siapa yang pelanggan siapa yang belum pernah beli apakah ada belum tentu kita query dulu ya select bintang from pelanggan yang where yang mana yang tidak ada pada apa where not in yang gak ada pada apa pada select id pelanggan from pembelian mas emang dalam select bisa bisa lah ini buktinya mencari data pelanggan yang tidak ada di pelanggan tabel pembelian kayaknya gini deh ini kalau gak bisa ya cari-cari cara lah salah ternyata ya apa ini select bintang from apa ini salahnya ini query deket in oh ini where id pelanggan mencari data pelanggan yang id gak ada di tabel pembelian oh dapet oh ternyata pelanggan yang gak pernah beli yaitu rizal avv alhamdulillah selesai kalau dari saya di copy gak mau ya edit in line go copy gak mau ini query-nya ya sudah tinggal gini aja kok copy begini ya untuk selanjutnya silahkan lah kalau mau anda ini ya anda coba-coba sendiri silahkan di rumah anda tambahin poin 28 sampai 50 terus anda mikir sendiri jawabannya apa gitu ya saya harap dari praktek nomor 1 nomor 1 sampai nomor 27 dapat memberikan inspirasi anda atau ilmu pengetahuan lah untuk melakukan query-query report lainnya oke itu aja video tutorial kali ini sampai ketemu di video tutorial training yang selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati